Musik Oke Gak pengen Minta yang lain Enggak Ini aja Cerdias Gaji 20 juta bagian kedua Halo selamat pagi Ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu Dan gue masih menyambung dari part kedua Yang tentang kisah yang viral di media sosial Hashtag gaji 20 juta ya Dan gue nulis ini juga ada di blog gue Di Instagram gue Lembu Tambun blog ya Dan kebetulan banget Gue kenal seorang ibu yang nunjau disana Dan dia juga termasuk Seorang ibu yang berjuang juga dalam mengatur keuangannya Dan juga mencoba untuk belajar Sekarang gak apa namanya Menahan keinginan ya Untuk jajan Terus kemudian gue kasih tip and tricknya Terus kemudian habis itu Dan gue seneng banget sekarang Dia udah mengalami perubahan Dimana dia memiliki dana pribadi Nah gitu Nah gue iseng kasih ini gambar ini ke dia Gitu Dan gue gak berharap banyak sih Cuman gue kasih sebuah kisah nih bu Minta tanggepan Dan dia menulis demikian Jadi gue bacain aja langsung ya Oke Penghasilan saya pun sama Hanya separoh sekarang Tapi artikel ini buat saya tersenyum Karena 10 juta itu Masih lebih dari cukup untuk hidup Kalau tidak cicil mobil Di luar sana banyak pak yang gak makan Saya sendiri turun ke jalan Boroboro penghasilan yang sisanya tinggal 10 juta Uang 1 rupiah aja gak ada di kantong mereka Kadang manusia liatnya selalu ke atas Dan lupa mengucap syukur Padahal kalau kita bersyukur Bersyukur masih ada kerjaan dan gaji Wah tulis gitu Nah di part keduanya dia nulis begini Seru banget nih Sekedar sharing saja Gaji saya kurang lebih sama Dan tinggal separohnya Malah lebih kecil dari bapak yang sharingkan Hanya tinggal sedikit berapa juta sisanya Jadi dia cuma punya sisa sedikit Karena banyak lain memutus kontrak sementara Mungkin banyak orang berpikir Karena suami saya bule Saya tinggal minta suami saya Saya sama sekali tidak pernah meminta Dan sesuai perjanjian peranikah Kami pisah harta Suami menafkahi saya yang basic aja Untuk pribadi saya seperti uang kuliah Dan asuransi saya tanggung sendiri Saya bukan orang yang pintar menabung Tapi setelah bapak mengenalkan reksadana Saya paksakan untuk menabung Dan sebisa mungkin Saya menabung dulu untuk membeli barang yang saya perlukan Jadi saya menghindari cicil-mencicil alias kredit atau berhutang Puji Tuhan Sampai dengan saat ini Saya masih bisa menabung sedikit Untuk biaya kuliah saya Dan sedikit tabungan untuk dana darurat Serta bayar asuransi pribadi saya Sisa uang gaji saya Saya belikan beras dan telur Serta bahan makanan lain Untuk dibagikan kepada Yang saat ini membutuhkannya Yang saat ini orang-orang yang Sorry nih Kepada yang membutuhkan Saya dan teman-teman turun langsung ke lapangan Melihat sendiri banyak sekali Saat ini orang-orang yang hanya untuk makan saja Mereka tidak sanggup Poinnya Saya bersyukur dengan penghasilan saat ini Walaupun hanya seperempat dari biasanya Bukan setengahnya Saya bersyukur masih bisa bekerja Bisa makan Bisa menabung Dan bisa memberi Saya beruntung Saya bukan orang yang mementingkan gaya hidup Jadi di saat sulit seperti ini Saya menjalani hidup saya Tetap sama dengan yang sebelumnya With my deepest heart Makasih ya Bapak Udah ngasih banyak ilmu Reksadana Oh my god Aduh Gue Gue nanya apa Dijawabnya apa Coba Aduh Gue kasih Gambar itu Malah dijawabnya kayak begitu Tapi Ini sebuah gambaran sih Sebuah gambaran bahwa Ternyata Ibu ini akhirnya bisa berkaca juga Dari kejadian Kalau benar-benar yang viral itu Benar-benar nyata ya Itu bukan Bukan Hoax yang kerjaannya orang yang iseng Mau nulis kayak begitu Tapi Emang benar Kita harus sekali lagi Disitu ada kata kunci Gara-gara pengalaman kayak gini Covid pandemi kayak gini Menarik disini Si ibu bilang Akhirnya turun ke jalan Membagi Membagi apa yang masih dia punya Walaupun sebenarnya dia juga bertahan hidup ya Ini empathic society ya Jadi gerakan empathic society Turun ke jalan Bagi-bagi Dan dia ngeliat sendiri betapa Ada yang banyak yang susah gitu ya Dan Walaupun gajinya sekarang cuman Karena dia freelance Maka Gajinya cuman seperempat pun Dia juga bertahan ya Dan memang benar sih Harus kita harus dari Seharusnya udah lama Sejak kapan kita membentuk danda darat Itu harusnya udah lama gitu Jadi pada saat kayak pandemi kayak gini Ketika kita gajinya kurang Kita udah siap senjata Untuk diri kita Problemnya Pasti ada yang nanya Orang miskin gimana caranya Pasti ada selalu cara Buat mereka juga Atau buat karyawan Mungkin berpenghasilan rendah Pasti ada selalu cara Untuk dalam membentuk dana darat Pasti ada Hanya problemnya Masalahnya adalah Literasi finansial Orang Indonesia tuh masih lemah Gak orang kaya Gak orang miskin Jadi Hal ini perlu diangkat kembali Dan thank you ibu Atas sharingnya Luar biasa banget Gue jadi belajar juga Hal baru Tentang hal ini Terima kasih Teman-teman Yang masih tetap setia dengerin podcast gue Salam dari gue Lembu Tambun Hanya di jurnal lembu Saatnya gue bekerja Oke Bye-bye Bye-bye See you Halo Ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun Di jurnal lembu Kali ini Ini edisi khusus banget Yang diperuntukkan Untuk Mahasiswa gue Yang Sebenernya gue biasa Ngajar di kelas Tapi gara-gara Ada covid Nambah covid Akhirnya kita gak Di kelas Gak ketemu Cuman ada vikon sekali Dan Kasian banget Kalau gue gak coba Untuk bahas Jadi ini disclaimer on dulu Kalau lo mau dengerin Gak apa-apa Tapi ini Dikhususkan Untuk mahasiswa gue Dan kali ini Yang pertama Gue ingin bahas Selama kurang lebih 5 menit ke depan Tentang Konsep Otonomi daerah Dalam Karakter building Kewarga negaraan Ya Jadi kalau misalnya Lo Buka Teman-teman buka Ya Sore ini jadi pake Karimat elu Karena udah biasa Kalau lagi bikin podcast Disini Ini dulu ya Introduction Di otonomi daerah Kalau kita lihat Seringkali Di tv Gara-gara dampak covid ini Ada gugus percepatan covid Kadang-kadang kita lihat Ada gubernur Jawa Barat Gubernur Jawa Timur Terus kemudian gubernur Bupati mana Gubernur mana lagi Dan mereka berbicara Mengenai persiapan covid Segala macem Dan itu Sebenarnya gambaran Paling simpel Bahwa di Indonesia Memang banyak Desentralisasi Jadi Tidak hanya Dari semuanya Dari pemerintah pusat Yang urus Semuanya Siaran tv Seluruhnya dari pusat Segala macem Tapi Ada Otonomi Di daerah Yang mereka Mengembangkan Ekonominya Mengembangkan Kelompok sosialnya Politiknya Dan disana Ada Gitu ya Nah Kalau misalnya Lihat Kalau di Otonomi daerah Itu Termasuk Bagian penting Dari Indonesia Sebagai bentuk Dimana Kalau dengan Otonomi daerah Warga negara Itu bisa berpartisipasi Dalam membuat Proses Kebijakan Di pembangunan Di tingkat lokal Lokal itu Maksudnya Di daerah Jadi Tidak harus apa-apa Telepon pusat Di Jakarta Telepon pusat Di Jakarta Ibu kotanya Di Jakarta Semuanya Berpusat disana Tapi Akhirnya Masyarakat ini Tidak berkembang Kenapa? Karena corak Keluarga Corak Indonesia Itu Kepulauan Negara kepulauan Yang memang Tidak seperti Misalnya Amerika Terus kemudian Negara bagian Kayak gitu Jadi Agak beda Jadi Makanya Arab maklum Kalau disana Juga ada Namanya Anggota DPRD Jadi ada Anggota DPR Ada anggota DPRD Nah DPRD itu Untuk Keuntungan Dari Adanya Otonomi daerah Pengawasan Adanya Korupsi-korupsi Di daerah Itu Jadi lebih gampang Masyarakat Bisa Mengawasi Praktek-praktek KKN Di pemerintahan Jadi ketahuan Mudah Untuk kontrolnya Peran masyarakat Masyarakat yang jauh Bisa berpartisipasi Di dalam Pemerintahan daerah Jadi Bisa terkontrol Dengan baik Jadi nanti Kalau misalnya Lagi Pas Ada ujian Itu Teman-teman Bisa lihat Tentang Kata kuncinya Misalnya Disini Apa sih Tujuan Otonomi daerah Sebenarnya Ya gitu Jadi tujuan Otonomi daerah Pertama Memberikan Kekuasaan Legislatif Baik tingkat Provinsi Maupun Kabupaten Jadi dari atas Turun ke bawah Ya dari Ada bupati Dari gubernur Terus kemudian bupati Segala macam Kedua Dengan kekuatan besar Yang dimiliki daerah Ada Jadi Pengembangan Tentang pertambangan Kehutanan Industri Investasi Pekerjaan umum Pendidikan Itu diupayakan Oleh masyarakat setempat Jadi Oleh komunitas lokal Ya Haramaklu Misalnya Kalau kita lihat juga Misalnya kayak di Jogja Dia bisa berkembang Dengan baik Ya Kayak Terus kemudian Di daerah mana Yang lain Jadi bisa terkontrol Dengan baik Makanya Praktek-praktek Otonomi daerah Itu Sangat baik Gitu ya Otonomi daerah Itu mendorong Meluasnya Inklusivitas Sosial Dan distribusi Pembangunan Distribusi Pembangunannya Jadi adil Jadi gak hanya di Jakarta Tapi Dengan otonomi daerah Pemerintah pusat Memberikan dananya Juga membantu Untuk mengembangkan Daerah-daerah lokal Pariwisatanya Jadi berkembang Kayak di Bali Jadi berkembang Jadi Bisa Hal itu Bisa sangat berkembang Banget Kalau Teman-teman mau tau Bisa buka Di Wikipedia Di Google Terus kemudian Mengenai Otonomi daerah Nah Di Halaman depan Teman-teman Bisa tolong Tandain Arti Beberapa Definisi Terminologi Saya nyebutnya Beberapa Kata Terminologi Contohnya Desentralisasi Administrasi Yang Ada beberapa Disini Tulis Beberapa Berdasarkan bentuknya Desentralisasi Dibagi menjadi Desentralisasi Administrasi Politik Keuangan Ekonomi Administrasi Berarti Redistribusi Otoritas Tanggung jawab Dari pemerintah pusat Ke pemerintah daerah Kalau Desentralisasi Politik Tentang Organisasi Partisipasi Warga Negara Untuk memilih Para wakil Mereka Dalam pemerintahan Desentralisasi Keuangan Keuangan Yang diberikan Pemerintah daerah Untuk mengurus Keuangannya sendiri Bener kan Ada Desentralisasi Ekonomi Juga Diatur Bagaimana Pengelolaan Sumber daya Ekonominya Di daerah Bagaimana Penjualannya Bagaimana Semuanya Diatur Lalu Berdasarkan Tingkatnya Ada Namanya Dekonsentrasi Delegasi Devolusi Jadi Dekonsentrasi Transfer tanggung jawab Dari pemerintah Dari Kementerian Pemerintah Pusat Ke Departemen Level Atau lokal Jadi Maksudnya Diturunkan Apa Namanya Untuk Terkait Dengan Tanggung jawab Dari Kementerian Pemerintah Pusat Delegasi Berarti Mengacu Pada Transfer tanggung jawab Pemerintah Pusat Kepada Organisasi Semi Otonom Disini memang Sayangnya Tidak ada Tidak ada Contohnya Dan Disitu kita bisa lihat Manfaat Otonomi Daerah Manfaat Otonomi Daerah Yang dituliskan oleh Para ahli Disitu Meningkatkan Prinsip Dasar Pemerintahan Yang baik Ada Keterbukaan Politik Ada Partisipasi Ada Toleransi Desentralisasi Jadi Mendistribusikan Fasilitas Publik Secara Lebih Adil Kayak Di Bandung Terus Kemudian Mendirikan Beberapa Tempatnya Tempat Rekreasi Dikembangkan Sesuai Dengan Kontekstualnya Masyarakat Bandung Jadi Sangat Sangat Ruang Publik Dibutuhkan Kalau di Bandung Karena Saking Padetnya Desentralisasi Juga Dipercaya Meningkatkan Kesejahteraan Warga Masyarakat Jadi Itu Menjadi Hal Yang Penting Teman Teman Nanti Bisa Dilihat Ditandain Yang Paling Penting Anda Pahami Apa Tujuan Otonomi Daerah Dan Apa Manfaat Dari Otonomi Daerah Jadi Disitu Kita Bisa Lihat Manfaat Tetapi Konteks Dalam Kehidupan Nyata Kita Otonomi Daerah Menjadi Bagian Yang Penting Karena Kita Sebagai Negara Kepulauan Dan Itu Perlu Kita Ketahui Dengan Baik Semoga Bermanfaat Salam Dari Saya Lembut Amun